Kita lanjut nomor 9, 2 benda A dan B masing-masing diketahui, diketahui MA adalah 1 kg, MB adalah 2 kg. Benda A bergerak ke utara, berarti benda A, V, A bergerak ke utara dengan kecepatan, ini agak positif ya, utara, sedangkan benda B bergerak ke selatan, berarti V, B nilainya berapa? 5 meter per sekon. Jika kecepatan benda A, berarti setelah tumbukan itu berarti kecepatan benda A, V, A, A adalah 3 meter per sekon, maka kecepatan benda B setelah tumbukan adalah, jika kecepatan benda A setelah bertumbukan, berarti yang ditanya V, B, A, A. Nah, ini kan kalau V, B minus itu artinya dia ke selatan ya. Jadinya gini, jika kecepatan benda A setelah bertumbukan adalah 3 meter per sekon. Nah, kira-kira arahnya ke mana nih? 2 benda A dan B saling, masing-masing masanya 1 kg dan 2 kg. Nah, kalau kita gambar, jadi awalnya gini, awalnya kan benda A ini A berarti ke utara, berarti kayak gini gambarnya ya, ke utara berarti gini, sekarang di ke atas kan, berarti yang si B ke selatan, ya kan? Si A ini kecepatannya 4 meter per sekon, dan si B ini 5 meter per sekon. Nah, kan mereka bertumbukan nanti nih, karena si B ini kecepatannya lebih, si B ini kecepatannya lebih besar dan masanya lebih besar. Nah, otomatis nanti si A ini, V A aksen ini akan, ini V A, ini V B. Otomatis V A aksen ini akan terdorong ke, ke se, apa namanya, ke selatan ya. Otomatis ini V A aksen ini minus nanti nih. Ya, tapi nggak ada dibilang disini ya. Sedangkan benda B bergerak ke selatan. Jika kecepatan benda A setelah bertumbukan adalah 3 meter per sekon, atau kita asumsikan aja dulu dia positif, ya. Dia positif berarti, nanti kita lihat apanya, gimana jawaban hasilnya nanti ya, minus atau negatif. Berarti kita jawab aja dulu, menggunakan hukum momentum. Sigma P awal sama dengan sigma P akhir, dimana MA kali VA ditambah MB kali VB, sama dengan MA V A aksen ditambah MB V B aksen. Kita punya MA itu 1, VA 4 ditambah MB 2, V B menit. MA 1 V A aksen 3 MB, 2 V B aksen ditambah. Berarti 4 dikurang 10 sama dengan 3 ditambah 2 V B aksen. Min 6 dikurang 3 ya, pindah rus. Min 6 dikurang 3 sama dengan 2 V B aksen. Berarti dapatnya ini, min 9 sama dengan 2 V B aksen. Berarti jadinya, min 9 per 2 sama dengan V B aksen. jadinya min 4,5 V B aksen. Nah, min 4,5. Min ini artinya dia arahnya adalah ke berlawanan ya, ke selatan ya, ke selatan. Jadi, dapatnya adalah 4,5 ke selatan. C ya. ника pandemi cedik siyah lah. harus ya? Jadinya或 berarti n ​kada wb, berarti nيع ajanseasonida. Tapi bantuan baru nach rata, yang dikasih goreng di dalam termosin. Terima kasih.